Orang dulu beda sama orang sekarang Kalau orang dulu mah ya Allah dapet rezeki berapa aja mah boleh Alhamdulillah Istri sekarang banyak nuntut Gaji kemarin sekian kenapa sekarang sekian Betul gak? Kenapa begitu? Urusan rezeki siapa yang kasih? Kenapa mintanya sama suami? Mintanya sama Allah Tapi doanya di samping suami Ya Allah berikan rezeki kami yang banyak Lewat suami saya Samping telinga ngomong kalau lagi tidur juga Ya Allah Lipstick beak Itu suami pasti mimpinya gak bagus Rumah tangga itu dijalanin Bukan dipikirin Betul gak? Jalanin rumah tangga Ya ada kerikil-kerikil rumah tangga Ya wajar Kita jalan aja kadang suka ada yang bolong jalanan Betul? Saat dimana kerikil itu ada Itu pembelajaran bagaimana caranya kerikil itu Hilang Ambil sapu Singkirin Jangan ditimbun Bakal jadi gede Orang lewat susah Yang namanya rumah tangga itu Jalanin Jalanin semata Karena apa? Karena Allah Cari riba Selamat Imannya juga dipakai Yang namanya manusia itu ditegur lewat Perkataan Allah Takwanya yang diingetin Kenapa? Karena pernikahan itu Wajib dijalani dengan ketakwaan Dengan ibadah kepada Allah Suami istri kalau jalan ibadah sama-sama Di hadapan Allah Dengan mencari keridoan Allah Selamat rumah tangga kita ibu bapak Selamat Ibu bikin kopi Rido Ya Allah Saya ingin bikinin kopi Buat suami saya Jangan dicampur si anida Baik Bikin karena rido Kehidupannya apapun senyum Tadi saya bilang Jangan takut saat nanti setelah pernikahan Rezeki kalau Allah lagi kurangin Terima aja Ujiannya itu di dalam hidup kita Itu ujian pertama Kadang ada pernah dengar gak Orang baru nikah dua bulan tiga bulan cerai Ada gak? Ada kenapa? Karena tidak Menerima Hasil apa yang telah diberikan oleh Allah Allah udah jamin di dalam Al-Quran Setiap kesulitan pasti ada kemudahan Ada jalan keluar Gak mungkin Setiap jalan keluar itu buntu Gak mungkin Allah menetapkan satu ujian kepada setiap hamba Pasti hamba itu punya kekuatan Allah gak jahat kayak kita Kadang kita nyuruh orang seenak-enaknya Itu orang gak mampu juga Kita harus wajibin Tapi kalau Allah Memerintahkan kita Karena tahu Allah ini manusia Ini mampu Ini orang tahu Cara jalan keluarnya Allah kasih jalan keluarnya Allah kasih petunjuk di dalam kehidupan Ini ayat buat siapa? Nabi SAW Saat Nabi berjumpa dengan dua arah Harus kemana? Ke kanankah? Luruskah? Ke kirikah? Kemana? Tapi Allah kasih petunjuk Jalan Makanya Di dalam rumah tangga Petunjuk itu Wajib kita cari Bagaimana caranya? Tahajud Jangan ditinggalin Solat buha Jangan ditinggalin Solat taubat Hajat Minta sama Allah Kenapa? Saat seorang istri sujud Saat seorang suami sujud Ini akan mendapatkan pandangan Kasih sayang oleh Allah Insya Keluarganya pasti sakinah Aman Tenang Yang kedua Mawaddah Mau apapun kendala di dalam rumah tangga Tetap ngegemesin Tau ngegemesin Bercanda itu di dalam rumah tangga Harus Suami istri jangan tegang-tegang Cuma nanya Gaji berapa sekarang? Lu berapa? Gua sekian Banyakan buah Jangan Saling Bercanda bagaimana? Sekiranya yang dilihat Istri suka Suami suka Ada kisah ini Sayyidina Ali Karamallah Wajha Menantu Rasulullah S.A.W Pernah ada konflik Saat Siti Fatimah Berbicara Saat Siti Fatimah Berbicara itu Sayyidina Ali Ngerasa tersinggung Wajahnya berubah Tidak senang Tapi tidak berani Untuk mengucapkan Sayyidina Ali Kenapa? Karena memandang Ya Allah ini anaknya Nabi Saya marah Saya takut dosa Tidak dibicarakan Tapi masang wajah berubah Siti Fatimah sadar Oh salah ucapan saya Minta maaf Langsung minta maaf Sama suami Tidak dijawab Keliling Sambil nari-nari Sambil Nari-nari Begitu selesai nari-nari Bikin lucuan Sampai Sina Ali Tertawa Senyum Maka Disitulah Siti Fatimah Datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Tadi ini Saya ngerasa Ada salah bicara Sama suami saya Langsung mukanya berubah Nabi ikut berubah Belum selesai Bicaranya Siti Fatimah Nabi juga berubah Kenapa? Hei Engkau tidak akan mendapatkan Keridoan Allah Engkau akan dilaknat oleh Allah Sebentar dulu Saya sudah berhasil Membuatnya dia tersenyum Apa yang kau lakukan? Saya menari-nari Entah berapa puluh kali Saya keliling-keliling Di depan wajahnya Sampai keluar senyuman Apa kata Nabi? Maka saat dia tersenyum Allah buka pintu syurga Untukmu Maka Allah kembali Rido Kepadamu Pak Bapak Esok Kalau istri Marah-marah Panggil Topeng monyet Suruh main Suruh dia joget Di depan kita Jangan malu bu Ibu punya salah Ngomong minta maaf Nggak tahu salahnya gimana Tetap minta maaf Bip Kalau yang salah Suami Tegur baik-baik Jangan didiemin Sehari Dua hari Tiga hari Nah ini bahaya Ini kadang di rumah tangga Suka begitu tuh Kadang kalau lagi ribut rumah tangga Main diem-dieman Saya lagi bingung Ada suami istri Kalau ribut Diem-dieman Lu tinggal serumah Lu diem-dieman Lu kayak anak kos Yang namanya masalah Di dalam rumah tangga Obrolin Jangan didiemin Kenapa? Itu akan menjadi Pemwaktu Syeton Gosok Tuhan di kita Syeton masuk Kedalam fikiran ini Kuping kita dibisikin terus Oh jangan dikasih maaf Jangan Nggak usah perlu minta maaf Oh jangan dimaafin Itu pasti Syeton akan ikut campur Kenapa? Syeton nggak bakal Pernah terima Ngeliat rumah tangga Utuh Karena cari Ridho Allah Syeton nggak bakal Diam Siti Hawa Nabi Adam Romantisnya setengah mati Romantisnya Setengah mati Laki-laki Digoda Karena siapa? Nabi Adam Kita sampai hidup di dunia Nabi Adam dirayu Sama seorang istri Yang bernama Siti Hawa Coba Ambil buahnya Tapi Allah bilang Nggak apa-apa Kan nggak dimakan Dipegang aja Dapat rayuan Allah murka Allah udah bilang Jangan makan Jangan gedeketin aja Jangan Dipetik Baru sampai Digi Allah murka Diturunin Ke dunia Coba Kalau Nabi Adam Nggak makan Nggak ngedeketin Kita hidup di sorga Semuanya Tapi kadang manusia Suka nuntut Macem-macem Sama Allah Kalau lu mau nuntut Nuntutnya Nabi Adam Gara-gara Nabi Adam makan Buah kuldi Kita jadi ada Di walahar Aturan kan Kita di sorga Semuanya ada Nggak capek-capek Kerja Capek-capek Nulis TV Nggak juin Kadang diterima Kadang kagak S1 Klinik service Kadang begitu Kalau kita hidup di sorga Kan nikmat Tapi inilah Bagaimana kita bisa Kembali ke dalam syurga Ujian dalam hidup itu Itu yang membuat kita Kuat di dalam Iman Kehadapan Allah Suami mah Perintahnya dikit Cuman ngasih nafkah Yang halal Ber Apa Memberikan satu kebaikan Jangan mencontohkan Suatu keburukan Itu tugas suami Istri Pasar Masak Sajiin makanan Betul Ngurusin anak Rapihin rumah Betul Nyuci Ngepel Nyapu Nyetrika Banyak nggak kerjaan Emang Emang Lu tugasnya Terus fungsinya Suami Ringanin Beban Istrinya Itu suami Yang namanya Suami Kalau lagi Istri Nyuci Suami Yang ngejemur Emang nggak ada Suami yang begitu Disini Nggak ada Tuker tambah Bu Suami angkatin Jemuran Istri yang Nyetrika Nggak ada Suami yang ke pasar Istri yang masak Nggak ada Ya dirita lu dah Ngeringanin Beban Istri Itu salah satu Pahala Untuk suami Minimal Minimal Saat Suami istri Lelah Bundak kita Berharga Pak Buat istri Saat Istri Mengadu Yang aku Capek hari ini Sini Nggak ada Yang begitu Nggak ada Berarti Di dunia Laki Gua doang Yang begitu Lah Ngapa Lah Bini Bini Gua Ini Fungsinya Mau Saling Manja Gemesin Tuh Tingkah Laku Yang begitu Aja Ibu Pada Terea Kenapa Gemes Banget Begitu Yang ketiga Warah Mah Hibur Kehidupannya Dengan Kasih S S S Saya Pegangan Tangan Rahmat Allah Turunin Kasih Sayangnya Rontok Dosa Kecilnya Pandangan Pandangan Mata Cintanya Makin Tumbuh Tapi Pak Jujur Kita jadi Suami Banyak Nendoain Istri Istri Belum Tentu Doain Kita Pak Lah Emang Benar Pak Boleh Dipercaya Mau Enggak Bapak Ntar Tidur Pandangan Pandangan Mata Yang namanya Suami Ngeliat Istri Pasti Di dalam Hatinya Ya Allah Istri Saya Capek Dari Pagi Sampai Gini Hari Belum Ngurusin Saya Belum Apa Apa Ya Allah Kesian Jadiin Semuanya Capeknya Lelahnya Jadi nilai Ibadah Di hadapan Mu Ya Allah Itu Suami Doanya Kalau Istri Ngeliat Kita Pak Lagi Tidur Pandang Pandang Ya Elah Laki Gue Begini Bang Mana Mata Belok Hidung Pesek Hitam Hidup Lagi Itu Istri Begitu Tapi Ingat Pak Semua Apa Yang Dilakukan Oleh Seorang Istri Contoh Dari Suaminya Bapak Mau Lihat Istri Wangi Bapak Juga Tampil Wangi Ya Jangan Tiap Hari Pakainya Seribu Bunga Seribu Bunga Seribu Bunga Istri Juga Enak Pakai Yang Kerenan Gitu Betul Kan Bu Tapi Memang Istri Itu Dituntut Wajib Wangi Di Depan Suami Lu Mak Kaga Mane Apek Bore Mason Cap Kampak GPU Kan Bu Bu Ah Jangan Lu Dah Mayang Aja Mayang Ini kan Malam Pertama Cie Yusuf Yusuf Ini dalam hatinya Habib Mudahan Habib Mudahan Mayang Tampilnya Sebagaimana Pengantin Baru Terus Sampai Mati Menjadi Pengantin Baru Minimal Kalau tidur Tidur Tidak males Pakai Bedak Pakai Lipstick Ya Sup Ngomong Yang Aku Paling Suka Ngelihat Kamu Kayak Gini Puji Seorang Istri Itu Paling Seneng Sup Kalau Dipuji Yang Hidung Kamu Sanjung 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 Istri Yang Nabi Sering Sanjung Istri Sanjung Disanjung Kan Sama Nabi Kan Disanjung Humairah Yang pipinya Kemerah Merahan Bapak Ngomong Nidibib Masalahnya Orang nitam Legam Mane Merahnya Minimal Kan dipanggil Manis Kan bisa Sweetie Kan bisa Jangan dipanggil Blackie Blackie Jangan Karena kasih sayang Itu timbul Juga Dari Panggilan Jujur Pak Maaf Bapak Kalau dipanggil Siak Gahar Kesel Nggak Dibilang Manena Kesel Nggak Saya Ini Seorang Kepala Rumah Tangga Hargain Saya Coba Kalau Suami Dipanggil Sayang Besok Wang Jajan Nambah Bu Dan Laki-laki Juga Sadar Diri Wajib Nasi Tahu Amah Istri Lihat Rasulullah Nyanjung Siti Fatima Siti Aisyah Saat Lagi Salat Siti Aisyah Rasulullah Lewat Ya Allah Terima Amal Ibadah Aisyah Ya Allah Ampuni Dosa Aisyah Ya Allah Masukkan Aisyah Kedalam Syurgam Doa Di hadapan Siti Aisyah Siti Aisyah Lagi Salat Begitu Selesai Salat Langsung Kabur Ya Rasulullah Tadi Aku dengar Engkau Doakan Aku Iya Ya Aisyah Gimana Perasaannya Senang Begitulah Caraku Mendoakan Umatku Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Assalam Makanya Ibu Yang namanya Suami Nikah Jangan Banyak Aturan Suami Mau nikah Lagi Kasih Emang Apa Perih Lebih Perih Suami Melihat Cemberut Mulu Betul Pak Pulang Dari Pagi Sampai Sore Melihat Istri Udah Begitu Aja Modelai Dari Mulai Bangun Tidur Sampai Sore Begitu Muka Demek Rambut Beminyak Begitu Dicium Ya Allah Bau Kompor Bu Bu Mau suami Betah Di rumah Mau Yang rapih Kelihatan Suami Bakal pulang Kapan Mandi Rapih Bersih Saat Ngadepin Suami Suami pulang Melihat Istri cantik Ya Allah Itu Capek Ditinggal Di pagar Bu Gak Diajak Masuk Capeknya Ma Come on Kalau ini Sudah Rahmatnya Ini Rahmahnya Ini Kita Jalanin Inilah Yang Namanya Baiki Janati Rumahku Syurga Syurga Tapi Kalau ini Gak Ada Iman Gak Ada Siap Rumah Jadi Neraka Rumah Jadi Neraka Ibu Bapak Romantis Suami Istri Anak Melihat Senang Anak Pasti Akan Contoh Kelak Nantinya Dia bersama Suami Atau Istrinya Akan Sama Sebagaimana Rasa Kasih Sayang Yang Dicurahkan Oleh Pasangan Ibu Dan Bapak Kalau Anak Tiap Hari Melihat Orang Tua Ribut Besok Besok Anak Begitu Juga Apalagi Kalau Ada Bapak Kasar Sama Istri Nah Punya Anak Eh Punya Anak Perempuan Besok Besok Tuh Anak Kalau Udah Gede Punya Psikologinya Berubah Takut Sama Laki Laki Dia Akan Cari Pasangan Perempuan Lah Emang Udah Banyak Sekarang Yang Begitu Sebenarnya Itu Faktornya Bukan Hanya Itu Yang Kedua Ada Selah Sama Siapa Dia Bermain Sama Siapa Dia Berkawannya Makanya Rumah Tangga Itu Diisi Dalamnya Dengan Iman Kenalin Allah Sama Nabinya Maka Rumah Tangga Akan Berkah Ini Ibu Kaga Sholat Bapak Enggak Sholat Anak Dituntut Untuk Hafal Quran Kan PA Nah Ibadah Ya Jangan Bikin Ibu Bapak Masuk Kedalam Teraka Nah Lu Yang Mau Diterakain Kadang Orang Tua Juga Suka Egois Dia Ngarepin Ini Anak Bisa Nyelamatin Dia Sekarang Hidupnya Dia Semau Maunya Kasih Kenal Anak Kepada Allah Sama Nabi Itu Yang Bikin Tenang Bapak Ibu Enak Ibadah Ibu Enak Pengajian Anak Terlepas Rambutnya Kelihatan Sama Yang Bukan Mahram Hati Hati Ini Anak Perempuan Begini Cukup Dengan Satu Bawa Masuk Empat Laki Laki Kedalam Neraka Jahannam Bapak Pamannya Baik Itu Dari Ibu Atau Dari Bapak Suaminya Anak Laki Lakinya Jangan Jadi Aman Makanya Saya Selalu Mengatakan Saat Proses Pemakaman Simak Baik Baik Untuk Para Alim Ulama Para Asyid Saya Ingin Menyampaikan Untuk Proses Pemakaman Perempuan Dilarang Ikut Di Dalam Proses Pemakaman Ngaji Makanya Ngaji Jujur Ustaz Benar Ini Yang Yang Masih Menggunakan Tradisi Ini Cuma Para Habaif Amisharifah Sekarang Proses Pemakaman Saat Keranda Jenazah Dibawa Perempuan Ikut Di Belakang Saat Perempuan Atau Si jenazah Ingin Diproses Masuk Ke Dalam Yang Lahat Perempuan Pada Ngejer Di Dekat Lobang Ati Ati Yang Namanya Perempuan Itu Banyak Larangannya Tangan Terbuka Segini Ini Ini Aurat Ibu Ibu Yang Ngebuka Aurat Jenazah Yang Disiksa Ini Tolong Pak Diumumin Pak Kepala Desa Boleh Bikin Surat Untuk Setiap Masjid Sama Musallah Perempuan Dilarang Ikut Habib Ini Ibu Saya Bodoh Amat Habib Ini Bapak Saya Kumaha Yang Baik Nggak Boleh Jangan Kenapa Ini Akan Menjadi Satu Siksaan Selesai Proses Pemakaman Laki Laki Keluar Perempuan Mau silahkan Mau Ziarang gak dilarang tapi saat prosesnya jangan kenapa? bikin repot belum nangis kayak orang gila bapak, bapak ibu, ibu kalau suami yang meninggal gak begitu nangisnya jangan tinggalin saya buaya apalagi warisan banyak senyum yang tenang ya mudah-mudahan diterima sama ibadahnya itu kalau duitnya banyak ada laki-laki lihat ini siapa nih yang nangis-nangis oh ini istrinya jandanya boleh juga nih jangan jodoh di depan pemakaman hati-hati ya ya iya ustaz tolong ini diumumkan di setiap majlis-majlis taklim ya bu ya ibu saya gak sama jenazah mau dia saudara mau dia adik mau dia siapa biarin yang urus biar orang yang mahrumnya laki-laki emang ibu ikut gali kubur ibu ikut muruk ibu ikut ngapain nontonin aja Habib emang perempuan tuh banyak keponya ntar tuh dia di atas makam nanya eh itu dia apain itu jenazah bisa jawab kamu nanya bahaya ya jangan ya jangan ya bu ya mulai sekarang gak boleh ikut lagi insya Allah nanti kalau suatu saat mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang sehat afiah untuk ibadah kepada Allah amin ya Rabbah Allahumma entah keluarga kita yang meninggal biarin aja biarin sampai selesai mau ikut ke pemakaman boleh tapi nunggu selesai proses laki-laki keluar perempuan baru masuk ya ikut situ mau tebar bunga silahkan mau naruh air mawar silahkan gak apa-apa tapi saat proses perempuan jangan ada yang ikut kenapa ini yang akan menjadi penyebab siksaan untuk ahlil kubur na'udhu billahi min nanti kenapa karena perempuan itu banyak larangannya paham ya insya selamat menikmati